Pak, kemacetan ini dari jam berapa tadi, Pak? Pak, kemacetan ini tadi dari jam 7 pagi sampai jam 11, agak terurai lah, sampai jam 11, agak terurai. Bagaimana tadi, apa yang kita lakukan, Pak, dalam menguraiannya? Pak, kita lakukan tadi bersama-sama untuk menguraian, harus lalik. Yang melawan arah, kita arahkan untuk jangan melawan arah lagi, supaya harus normal kembali. Apakah ada sistem buka tutup tadi, Pak? Buka tutup tadi, gak ada kita buka tutup tadi, yang mengarah dari pedang maupun yang mengarah arah atau biji. Dan kemacetan ini diduga akibat apa, Pak? Apakah ada kecelakaan atau bagaimana? Akibat ini, kata kemacetan ini satu di faktori karena penyanyian penghudi yang melawan arah. Penghudi yang melawan arah, baik yang dari Medan, kemudian dari Bidji. Setelah itu adanya proyek pengalian asfam. Oh, berarti akibat proyek itu banyak yang melawan arah ya? Iya. Dan untuk kondisi sekarang bagaimana, Pak? Untuk kondisi sudah mulai nampak terurai, mulai berjalan dengan baik, Pak, mulai normal. Satu lagi himbawannya kepada masyarakat, Pak? Untuk tetap berhati-hati, jangan mendahului melawan arah, tetap pakai jalur sebelah kiri. Jangan melawan arah sebelah kanan. Jangan lagi jatuh! Jangan lagi jatuh! selamat menikmati